KERETA API Api di Sumatera Barat punya sejarah yang panjang dan menarik. Jaringan kereta api di Sumbar adalah yang pertama di Pulau Sumatera. Sejarah kereta api di Sumbar memang tidak bisa lepas dengan penemuan cadangan batu bara di sawah Lunto pada abad 19. Waktu itu, kandungan batu bara kurang lebih mencapai 205 juta ton dengan kualitas terbaik. Dulu kereta api adalah sarana transportasi utama di ranah Minang. Menurut catatan sejarah, keberadaan kereta api di Sumatera Barat berhubungan erat dengan air mancur di Lembah Anai. Pada awalnya, pembangunan rel kereta api di Sumbar ditujukan untuk distribusi kopi dari Bukit Tinggi, Payakumbuh, Tanah Datar, Pasaman Kepusat Perdagangan di Padang. Merujuk buku tempo yang berjudul Kereta Api, Jaringan Kereta Sumatera Barat, salah satu jalur tertua, pada tahun 1833 Gubernur Jenderal Van der Bosch pernah berkunjung ke Sumatera Barat. Pada saat itu, Bosch terpesona melihat keindahan alam Lembah Anai dengan air mancur dan sungai yang berhasil menerobos bukit barisan. Kemudian Bosch menjadi orang pertama yang memerintahkan membuat jalan raya mengikuti alur batang anai berikut jalan kereta api. Pembangunan jalur kereta api dimulai dari stasiun Pulau Air di Padang menuju Padang Panjang oleh perusahaan kereta api negara Sumatera Statsporwegen. Jalur kereta api yang melewati Lembah Anai itu selesai dibangun pada 1891. Sebagian jalur ini merupakan lintas pegunungan dan memiliki gradien terekstrim pada segmen Padang Panjang Batu Taba, yaitu 70 per mil. Sehingga lokomotif biasa tidak mampu menanjak pada jalur ini, maka digunakan rel gigi dan lokomotif khusus untuk jalur tersebut. Karena tidak adanya insinyur Belanda yang turut andil dalam pembangunan lintas ini, maka didatangkanlah insinyur dari Inggris mengingat sumbar yang memiliki kontur perbukitan yang terjal. Kondisi terberat pembangunan pada saat itu adalah lokasi pembuatan jalur kereta api di Lembah, Lereng Bukit, Terowongan, serta Jembatan. Apalagi jalur kereta harus menembus bukit dengan membuat terowongan sepanjang 800 meter. Seluruh pekerjaan ini dilakukan oleh tenaga buruh paksa dari berbagai daerah yang dinamakan orang rantai. Orang-orang ini merupakan narapidana yang dibawa dari seluruh Hindia Belanda. Semula jalur kereta api ini digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dari pedalaman Minangkabau ke kota Padang. Tetapi rencana tersebut berubah dengan ditemukannya batu bara di daerah sawah Lunto. Waktu itu, kandungan batu bara kurang lebih mencapai 205 juta ton dengan kualitas terbaik. Willem Hendrik de Greve seorang geolog terkemuka Hindia Belanda yang berperan dalam penemuan ini. Kemudian pemerintah kolonial Belanda mengutus Insinyur Klusianer J.V.I. Zermen, Raj Nengkage, Anjfa Anhos disertai delapan opsir merintis dan melakukan penyelidikan kemungkinan dibangunnya rel kereta api untuk distribusi batu bara. Dalam penyelidikan tersebut, muncul dua usulan jalur yang akan dibangun. Pertama, melewati Soebang Pas menembus bukit barisan hingga ke Teluk Bayur. Jalur Soebang Pas merupakan wilayah antara Solok, Sitinjau Laut dan berakhir di Padang. Namun jalur ini akan menghabiskan biaya yang sangat besar untuk pembuatan sedikitnya 32 terowongan. Sedangkan biaya yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda hanya 5,5 juta gulden. Alternatif jalur kedua, pelabuhan Teluk Bayur ke Sawah Lunto melalui Padang Panjang. Biaya yang dikeluarkan untuk jalur ini tidak melebihi biaya yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. Karena tingginya biaya yang akan dikeluarkan, pembangunan kereta api di Sumatera Barat sempat menjadi perdebatan hangat di Parlemen Belanda. Perdebatan panjang pembangunan jalur kereta melalui Subang atau Padang Panjang berlanjut hingga pada tahun 1887. Membangun rel kereta api bukanlah perkara mudah. Diperlukan teknologi tinggi, biaya tinggi dan ilmu yang tinggi mengenai lingkungan alam. Namun hal ini tidak menyurutkan tekad pemerintah Belanda untuk mengeluarkan batu bara dari Sawah Lunto. Meskipun harus membuka jalan dalam hutan-hutan perawan, melintasi sungai, lembah, bukit, karena tanpa jalur ini batu bara yang ditemukan di Sawah Lunto tidak berarti apa-apa. Pada 1 Juli 1892, jalur Padang Panjang Solok selesai. Pada jalur ini terdapat rel yang memakai gerigi, yaitu antara stasiun Padang Panjang ke stasiun Batu Tabal. Jalur Solok-Muaro-Kalaban sepanjang 23 km dan Padang Teluk-Bayur sepanjang 7 km selesai pada waktu yang sama, yaitu pada 1 Oktober 1892. Sementara jalur Muaro-Kalaban Sawah Lunto dengan menembus sebuah bukit berbatu yang kemudian bernama Lubang Kalam dengan panjang 835 meter selesai pada 1 Januari 1894. Pembangunan jalur kereta api di Sumbar merupakan efek domino dari dibukanya tambang batu bara Ombilin Sawah Lunto yang kemudian berdampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu jalur yang melintasi lembah anai dan singkarak ternyata memberikan destinasi surgawi bagi para elit kolonial Belanda pada masa itu. Sebagai cara menikmati alam pegunungan dengan air terjun jernih yang bergemuruh, serta melintasi danau singkarak yang hijau dan berkilau. Ketika masa pendudukan Jepang, 1942 hingga 1945, kondisi perkereta pian untuk pengangkutan batu bara tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Pembangunan jalur baru dilakukan untuk mengirim batu bara ke Singapura via Pekanbaru. Awalnya rel ini bertujuan untuk pengangkut batu bara dan tentara dari Pekanbaru ke Muaro di wilayah barat Pulau Sumatera. Tetapi kenyataannya rel ini tidak pernah digunakan untuk pengangkutan batu bara. Lebih dari 100 tahun, rel kereta api digunakan secara rutin untuk mengangkut batu bara. Bersamaan dengan itu juga menjadi sarana angkutan utama bagi warga. Setelah kemerdekaan seluruh perusahaan ex-Belanda dinormalisasi tidak terkecuali perusahaan kereta api Hindia Belanda. Sementara itu jalur ini tetap digunakan untuk mengangkut batu bara. Kejayaan inyak hitam itu mulai mundur pada 1970-an sampai akhirnya sebagian jalur kereta dihentikan operasionalnya pada 1973 karena kalah bersaing dengan moda transportasi darat lainnya. Jalur ini pernah digunakan untuk kereta penumpang reguler hingga sekitar tahun 1986. Namun setelahnya minat masyarakat menggunakan kereta api menurun. Beberapa stasiun pun mulai tutup dan tak lagi beroperasi termasuk stasiun pulau air. Apalagi sejak akhir tahun 2000 produksi batu bara di sawah Lunto makin berkurang. Secara otomatis aktivitas dan keberadaan kereta api di sumbar juga terimbas nyata. Kalaupun beroperasi hanya sebagai alat transportasi semen padang dari Indarung ke Teluk Bayur Sumbar. Lahan bekas rel kereta api menjadi semak belukar dan terbengkalai karena tidak digunakan selama bertahun-tahun. Lalu mulailah masyarakat mencoba memanfaatkan lahan di atas rel kereta api tersebut agar lebih berdaya guna. Sebagian ditimbuni tanah dan dijadikan kebun, sebagian jadi lokasi tambang liar galian C, sebagian didirikan rumah bahkan pada beberapa titik telah menjadi jalan protokol dan ruko mewah yang pembuatannya direstui pemerintah daerah. Belakangan PT Kereta Api Indonesia bersemangat lagi memperbaiki dan mengaktifkan jalur Padang Pariyaman, Padang Kayu Tanam dan Padang Bandara BIM. Praktis, jalur tertinggal hanya yang difokuskan untuk wisata sehingga berangsur-angsur ingatan masyarakat Minang terhadap kereta api mulai pudar. Kini, tidak lebih sekadar menjawab tanya, bahwa kereta api masih ada di Sumbar. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati